selamat menikmati Selamat datang di kelas IPA Nanti kami akan belajar mengembangkan ide, membuat rencana, membuat tindakan, dan melaksanakan kolaborasi Kolaborasi itu baik dengan teman, dengan guru, atau dengan orang tua Tentu saja terkait dengan pelajaran IPA Selama mengikuti pelajaran IPA dengan saya, ada peraturan kelas IPA Pertama, pelajari materi yang diberikan Jadi setelah saya memberikan materi, silakan dipelajari kembali Sampai kamu paham benar Kemudian yang kedua, bertanya jika tidak paham Yang ketiga, mengikuti kelas dengan aktif walaupun secara daring Kita melalui WhatsApp, Google Classroom, atau Google Sites, atau media lain, aplikasi lain dengan Google Meet misalnya, atau dengan Zoom, atau dengan Padlet Silakan kamu lakukan proses kegiatan belajar itu dengan aktif Agar terjadi komunikasi dua arah, antara kamu dan aku, dan sebagainya Nah, materi IPA kelas 9 semester 1 ada 5 Pertama, reproduksi tumbuhan Kedua, reproduksi pada manusia Kemudian, pewarisan sifat Listrik statis Dan listrik dinamik Nah, di antara 5 materi itu Mungkin nanti kalian akan melakukan praktikum Atau praktik sederhana Yang akan dilakukan di rumah Kemudian nanti ada mini riset Sederhana Berdasarkan alat dan bahan yang ada di rumah Dengan memusung penelitian online Kemudian nanti kamu mempersetasikan hasilnya Di semester 1 dan semester 2 Kemudian ini ada PTS, penilaian tengah semester Di sela-sela proses pembelajaran dari materi 1 sampai materi kelima Kemudian di akhir semester Kamu akan mengikuti penilaian akhir semester Ya Baik Nanti PTS dan PAS ini akan diinformasikan Kemudian apakah itu secara daring Atau bagaimana Kita mengikuti informasi dari pemerintah Terima kasih telah menonton!